Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja di siang hari ini. Di siang hari ini, saya akan mengganti semua bohlam dengan menggunakan LED seperti ini. Pada Honda Scoopy tahun 2015, saya akan ganti scene lampu stopan, juga lampu scene yang depan, serta lampu speedometernya. Pertama-tama, saya akan mulai dari yang belakang dulu. Buka cover belakangnya untuk mengganti lampu stop lampnya. Di sini ada dua baut dan dua pengait yang perlu dibuka. Setelah itu tinggal ditarik saja, maka dia akan terlepas. Dan buka bohlam stop lampnya, kemudian pasang. Saya di sini akan coba dulu, cahayanya seperti ini. Dia lebih cerah dari bohlam. Karena LED yang pada stop lamp ini isi banyak titik. Jadi cahayanya dia lebih terang. Kemudian pada lampu scene-nya juga saya akan ganti. Yang ini menggunakan tipe D10. Saya menggunakan yang kecil seperti itu. Yang isi 5 atau 6 titik. Untuk scene-nya. Setelah semua dirasa sudah hidup atau semua sudah hidup, tinggal dipasang saja dirakit kembali ke soket scene-nya yang kiri maupun yang kanan. Dan lanjutkan memasang stop lamp pada soketnya. Kemudian tinggal dipasang seperti itu. Kemudian lanjutkan ke bagian depan. Buka dulu cover body bagian depan untuk membuka soket-soket lampunya. Di sini untuk lampu senja dan lampu scene-nya juga menggunakan tipe D10. Saya akan gunakan lampu senjanya yang warna putih. Setelah dirasa sudah bagus hidupnya. Kemudian tinggal dipasang ke soketnya. Dan scene-nya pun saya ganti dengan yang V10 yang kuning. Sebelum dipasang, usahakan dulu dicoba dulu. Kadang ini juga perlu dicoba beberapa kali. Jadi, umpamanya dia masih mati. Soketnya itu bisa diputar, dicabut dulu dan dibalik pemasangannya. Maka dia akan bisa hidup. Nah, untuk plusernya. Saya menggunakan pluser yang merah CR7. tinggal diganti saja seperti itu. Di sini gunanya nanti seperti ini bisa scene-nya diatur untuk kecepatannya. Kecepatan kedepannya. Di sini setelah itu saya akan ganti juga pada lampu speedometer. Dengan menggunakan bolam LED yang tipenya juga sama, T10. Kemudian tinggal dirakit kembali. Pasang kabel speedometernya. Dan rakit untuk baut-baut yang ada pada pegangan speedometernya. Di sini untuk saklar scene-nya saya akan ganti juga yang bisa dia untuk hasad. Atau kanan-kiri untuk scene-nya hidup. Tinggal dilepas soketnya. Dan dipasang. Sangat gampang sekali untuk pasangnya. Kemudian tinggal dirakit kembali. Untuk cover lampu bagian depan. Dan hasilnya seperti ini. Ini pada waktu siang hari. Untuk speedometernya lebih cerah. Ini sebuah indikator lampu pada speedometernya sudah hidup. Dan untuk scene-nya, lampu senjanya dia seperti ini. Di sini kelihatan klasik modern. Kalau menurut saya. Kerana lampunya modern dan motornya itu klasik. Kemudian di bagian belakang, dia kelihatan seperti ini. Untuk lampu stop lampnya ini jauh lebih terang. Dia daripada bulam bawaannya. Dan kalau untuk malam hari. Dari lampu speedometernya. Dia sangat terang sekali. Tapi di sini terangnya tidak menyilaukan mata. Di sini sangat mudah sekali untuk melihat indikator pada speedometernya. Kalau dari lampu scene-nya. Hasilnya seperti ini. Hasilnya. Dan lampu senjanya juga kelihatan bagus. Dipadukan dengan lampu utama yang sudah saya ganti juga menggunakan LED. Dan pada bagian belakang juga di sini. Untuk stop lampnya sangat cerah sekali. Sangat gampang untuk melihat indikator bahwa. Kita lagi mengerem ataupun menghidupkan lampu stop lampnya. Baik sedikit. Itu saja tutorial untuk cara penggantian. Dari bohlam menjadi lampu LED. Pada Honda Scoopy tahun 2015. Jangan lupa subscribe channel saya Dewan. Like, share, and comment. Semoga video-video saya selalu bermanfaat. Selalu menginspirasi. Salam dari Bali.